Banyak pelawat pemula, ataupun para perwira yang baru lulus dari kadet, yang kebingungan mencari kerja. Perusahaan-perusahaan yang sudah maju, rata-rata pasti mensyaratkan pengalaman kerja. Sempat terkesit di benak saya dulu waktu saya baru lulus dari akademi. Kalau semua perusahaan mensyaratkan pengalaman kerja, lalu bagaimana nasib kita? Bagaimana nasib para pelawat pemula yang baru lulus? Mari kita bongkar rahasia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga kawan-kawan selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Amin, amin. Sebelum kita ke topik pembahasan, saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kawan-kawan semua yang sudah mau support channel saya, yang sudah mau subscribe ke channel ini, agar kawan-kawan selalu mendapat tips yang menarik setiap minggunya mengenai dunia pelawat. Bagi kawan-kawan yang baru mampir ke channel ini, terima kasih, selamat datang. Silahkan subscribe, agar kawan-kawan tidak ketinggalan. Pencet tombol subscribe. Bagi yang memiliki kritik dan saran, silahkan kawan-kawan komentar di bawah, demi kebaikan kita bersama. Kembali ke mas topik. Kali ini mas Rolas ingin berbagi semua tips yang pernah saya lakukan 13 tahun yang lalu ketika saya baru memulai karir di dunia pelawat. Dan sudah saya buktikan hingga sekarang, yang semoga dengan kawan-kawan melakukan tips ini, kawan-kawan para pelawat pemula akan lebih cepat mendapatkan pekerjaan. Semua pekerjaan pasti diawali dengan nol pengalaman. Terutama di dunia pelawat, tidak ada yang ucub-ucub langsung menjadi sukses, tidak ada yang tiba-tiba langsung menjadi kapten dengan gaji yang fantastis, tidak ada yang secepat gilat, tidak ada yang instan. Ini instan pun, yang namanya instan kita tetap harus merebusnya, tidak ada yang bisa langsung kita makan. Semua butuh proses, semua penuh liku, penuh keringat, yang harus kita lakukan. Jangan skip atau lewatkan satu pun tips yang saya berikan, karena merupakan suatu mata rantai yang saling terhubung, jadi tonton hingga selesai. Oke, langsung ke rahasia. Bagaimana rahasia? Kita bisa cepat mendapatkan pekerjaan bagi para pelawat pemula. Pertama, berdoa dan berusaha secara maksimal. Apapun agama Anda, silakan berdoa. Silakan meminta yang terbaik bagi pekerjaan kita. bagi Anda yang seorang muslim, Anda harus percaya, bahwa rezeki kita sudah ditentukan saat kita masih dalam kandungan bunda kita. Saya contohkan secara gampang, hewan yang sering kita lihat di sekitar rumah, yaitu cicak. Apa makanan cicak? nyamuk yang bisa terbang. Tapi Allah Maha Adil, seekor hewan yang tidak bisa terbang, tapi makanannya, dia bisa terbang. Apa yang diperintahkan kepada cicak untuk mendapatkan rezekinya? Saya ini satu. Ada yang tahu? Silakan komen di bawah bagi yang sudah tahu. Yaitu, orang tua kita sampai membuatkan sebuah lirik, sebuah lagu yang selalu kita nyanyikan pada anak-anak juga cicak-cicak di ginding. Apa yang dia lakukan? Diam-diam, merayap. Lalu datang seekor nyamuk. Nah, itulah. Silakan dimakan. Dari hewan tersebut, kita bisa mengambil pelajaran. Ekor cicak yang tidak memiliki jasa HNT1, ATT1, bahkan tidak punya BST, paspor buku pelaut, tapi dia bisa mendapatkan rezeki. Kita harus percaya. Jangan ragu. Jangan cukup asa. Sebagai pelautom mula, harus berdoa dan berusaha secara maksimal. Itu yang maka sembilan. Silakan kawan-kawan daftar atau registrasi di www.career.com Cari di Google. Karena waktu saya masih awal dulu, saya sempat mendaftar di channel tersebut dan sempat beberapa kali mendapat panggilan. mungkin karena belum rezeki, saya sempat menolak karena satu atau dua hal saya tidak bisa menerima. Tapi yang jelas, dari situs tersebut, saya pernah mendapat panggilan. Jadi, tidak ada salahnya kawan-kawan bisa menerima. Yang ke delapan, jangan alergi dengan yang namanya broker atau agensi. karena banyak perusahaan yang sudah maju, mereka pasti menggunakan agensi. Hanya untuk perusahaan-perusahaan yang baru berkembang ataupun perusahaan yang masih kecil, banyaknya masih menerima untuk para pelaut-pelaut baru. Tapi ingat, istikpun kita jarang alergi dengan agensi amal pun broker, kita masih harus ekstra hati-hati. Terutama bagi para pelaut pemula, di mana mereka adalah sasaran yang sangat empuk bagi para broker-broker ataupun bagi para agensi podong. Untuk ciri-ciri agensi podong, setidaknya saya bisa mengklasifikasikan menjadi dua ya. Mungkin ada kawan-kawan lain yang bisa memberikan tambahan silahkan kembali di bawah. Yang pertama, agensi bodong pasti selalu minta uang ataupun biaya yang biasa kita sebut uang cas di depan alias diminta dengan alasan macam-macam untuk biaya administrasi, biaya bikin sertifikat, dan lain-lain. itu jelas indikasi agensi podong. Jika agensi asli beberapa masih mensyaratkan atau ada biaya administrasi, tapi semua itu dikeluarkan atau kita biasa sebut uang cas keluar setelah semua proses berakhir dan tiket LG dan lain-lain kita sudah di tangan kita tinggal berangkat baru uang cas tersebut diminta oleh agensi. Yang kedua, tiket atau akomodasi. Setelah modus pertama diketahui banyak orang para agensi bodong menggunakan modus modus lain dimana agensi bodong seakan-akan tidak meminta uang cas tetapi dengan dalih si kru atau si korban diminta membayar tiket dan akan di refund atau akan di kembalikan setelah Anda sampai di kapal sebagai contohnya Anda ada di Jakarta Anda disuruh terbang ke Makassar misalnya kapal ada di Makassar jadi si agensi memberikan elektronik tiket entah itu palsu atau apa yang jelas dia memberikan tiket dengan alasan Bapak harus membayar dulu tiket ini nanti setelah Bapak di kapal uang tiketnya akan dikembalikan jelas itu itu adalah modus agensi yang bodong dan perlu diingat kadang agensi bodong tersebut juga dia menggunakan saksi palsu ataupun kandidat lain yang sebenarnya dia adalah anggota dari si geng agensi bodong tapi dia menyamar sebagai calon kandidat seperti Anda dan dia meyakinkan Anda bahwa agensi tersebut adalah betul tapi nyatanya si kawan Anda tersebut sama-sama kompotan dari agensi bodong jadi perlu hati-hati sekedar info ya untuk akomodasi baik lokal maupun internasional semua biaya tiket biaya akomodasi hotel makan semua sudah ditanggung oleh perusahaan tidak ada biaya spesial pun yang diseluarkan oleh crew jadi jika ada indikasi seperti itu 1 dan 2 itu adalah indikasi agensi yang bodong jika memang ada indikasi seperti poin 1 dan kedua kawan-kawan mendapatkan lowongan seperti itu kawan-kawan jangan ragu jangan pelit untuk berbagi untuk bertanya kepada rekan-rekan yang lain rekan-rekan pelaut bertanya lah di grup facebook di grup whatsapp atau dimanapun ingat saya selalu ingatkan ini bolak-balik rezeki kita sudah ada yang mengaku tidak mungkin rezeki kita salah kamar salah alamat percayalah jika memang itu rezeki Anda pasti akan Anda dapatkan tapi sekuat atau sekencang apapun Anda mengejar jika memang itu bukan rezeki Anda misalnya itu tidak akan Anda dapatkan jadi jika ada indikasi tersebut bertanyalah di grup mengenai kredibilitas agensi tersebut negara plus 62 ini sangat miris dimana sebelum kejadian tidak pernah mau berbagi tapi setelah kejadian tertipu uang rahib barulah kita bertanya ataupun mengklarifikasi mengenai masalah tersebut yang bisa kita bilang alias telat karena uang sudah rahib dan tidak bisa berbuat apa-apa untuk lebih amannya lagi saya akan lambirkan beberapa agensi atau perusahaan crewing yang sudah mengantongi siupak apa itu siupak yaitu surat izin perekrutan dan penempatan awak kapal yang dikeluarkan oleh jirjen hukla yang sekarang berjumlah sekitar 130 perusahaan agensi pada bagian akhir video akan saya lampirkan menu agensi agensi yang bisa kawan-kawan kirim email mereka dan semoga rezeki bagi kawan-kawan walaupun kebanyakan mereka pasti meminta pengalaman kerja tapi kembali saya ingatkan rezeki sudah ada yang nantur tidak bakal salah alamat silahkan dicoba tidak ada ruginya sama sekali oke tips yang ke-7 berikutnya kawan-kawan harus melak internet kirim CV sebanyak-banyaknya 1, 2, 10 100 kalau bisa kirim CV siap hari untuk pembahasan mengenai CV akan saya terjelaskan berikutnya setelah video ini saya buatkan secara khusus bagaimana cara mengirim CV dan email yang terbaik agar kita cepat mendapat respon sekarang hanya saya jelaskan garis besarnya dimana kawan-kawan mengirim CV per email 1 email 1 address dan subjek jangan sampai ketinggalan booking vacancy for take officer engineer cook AB oiler jangan lupa pakai bahasa inggris kalau bisa baik itu perusahaan lokal karena itu menjadi nilai tambah bagi kita jika kawan-kawan gabung dengan grup pelaut baik di Facebook maupun di mana saja pasti banyak yang mengirimkan lowongan jadi kawan-kawan biasakan sebelum kawan-kawan bicara sebelum kawan-kawan komen dibaca apa itu isinya dibaca semua secara cermat jika memang di perusahaan tersebut atau di lowongan tersebut hanya menyebutkan satu spesifik job tidak sesuai dengan pekerjaan kita tidak masalah dulu waktu saya masih baru setiap ada lowongan kerja pasti tercantum disitu nama email atau kontak person saya langsung kirim email saya langsung kirim lamaran saya atau mendatangi kantornya sesuai dengan alamat tersebut bukan malah membalas komentar tersebut dengan melampirkan CV Anda tidak mungkin ada yang membaca ataupun melihat CV Anda jadi cerdas dalam membalas yang ke-6 tentukan target satu atau dua atau tiga bulan tergantung kawan-kawan tentukan target disini dalam pengertian tentukan target terbesar yang bisa kawan-kawan berai karena tanpa target miskaya kawan-kawan pasti akan lemah karena ada ungkapan untuk para pelaut pemula bagi para pelautomula jangan pilih-pilih jangan terlalu jual mahal ungkapan tersebut bisa kita bilang 100% tidak betul kita masih bisa memilih tapi ingat kita juga harus sadar diri siapa kita kita gak punya pengalaman kita hanya memiliki sertifikat kita hanya memiliki jiwa kerja yang baru karena kita masih muda orang naik tangga pasti akan satu demi satu makanya sebagai para pelaut pemula silahkan tentukan target Anda saya contohkan saya dulu punya target setelah saya baru lulus dari IND3 yaitu saya memiliki target minimal 10 juta yang waktu itu saya targetkan maksimal 2 atau 3 bulan tapi ya meleset satu bulan agak ngolor jadi setelah 4 bulan saya baru dapat target tersebut dimana pada saat itu gaji perwira di tempat saya kadet di tempat saya magang masih bergaji sekitar 3 juta bisa memiliki target 3 kali dari gaji perwira lokal saat itu perwira paling kecil mohon maaf karena durasi video ini terlalu panjang jadi saya membaginya menjadi 2 bagian yang insyaallah sebelum minggu depan yang saya upload bagi kawan-kawan yang memiliki kritik saran maupun tambahan silahkan komen di bawah semoga apa yang sudah saya buat bermanfaat bagi kawan-kawan semua dan mohon maaf saya selaku manusia biasa pasti punya banyak salah apabila ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan semoga video ini bermanfaat nantikan video yang kedua jangan lupa bagi yang belum subscribe like share video ini agar semua pelaut-pelaut Indonesia semua pelaut pemula lebih cepat mendapatkan pekerjaan bagi yang penasaran bagian kedua jangan lupa subscribe pencet kepala orang ini di bawah agar kawan-kawan jadi orang pertama yang mendapatkan info terbaru dari Mas Rulas terima kasih mohon maaf apabila banyak kekurangan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video saya selanjutnya dadah terima kasih selamat menikmati terima kasih